Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat Beserta Fikon Di sesi yang ke-11 Pada kesempatan malam hari ini Di sesi yang ke-11 Akan ada penyampaian materi Dengan judul Kriteria Kenaik A Penetapan KKM Kriteria Ketuntasan Minimal Yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Andriana Dari FBN Gunung Gedangan 2 Dan yang tidak sebagai moderator Pada sesi yang ke-11 ini adalah Ibu Haning Melia Putri Sebelum dimulai Saya ingatkan kepada Bapak Ibu beserta Agar selama berjalannya Presentasi oleh Ibu Fitri Untuk mematikan mikrofonnya Dan nanti pada kesempatan Yang tanya jawab Yang dibuka oleh Ibu Moderator Bisa dinyalakan kembali Baik Untuk bersingkat waktu Kami Berikan waktu kepada Ibu Haning Melia Putri Untuk memandu jalannya Presentasi pada malam hari ini Mohon kau Ibu Terima kasih Pak Saya Iful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Anggiana Yang berlaku materi Dan terhadapkan KMN Untuk mempunyai waktu dan tempat Silakan Untuk Bapak Ibu yang lain Mohon kau disimak Jika ada pertanyaan Mohon kau bisa Menuliskan lewat Message Mohon kau Ibu Fitri Persilahkan Halo Oke suaranya jelas Ya jelas Baiklah Bapak Ibu Selamat malam Di sini saya akan Presentasi Tentang penetapan KKM Kriteria ketutasan minimal Ini maaf Judulnya Salah KKM adalah Kriteria ketutasan belajar Yang ditentukan oleh Satuan pendidikan Yang mengacu Pada Standar kompetensi lulusan Dengan Mempertimbangkan Karakteris Belajaran Dan kondisi Satuan pendidikan Kenaikan kelas Atau Kelulusan peserta didik Ditetapkan Malir rapat Dewan Guru Hasil belajar yang diperoleh Penelian oleh pendidik Digunakan untuk Menentukan Kenaikan kelas Peserta didik Peserta didik Dinyatakan Tidak naik kelas Apabila Hasil belajar Paling sedikit Tiga mata Pelajaran Pada kompetensi Pengetahuan Dan keterampilan Dan keterampilan Belum Tuntas Atau Sikapnya Belum Baik Tidak naik kelas KD Pendidikan Pendidikan Dengan rumus Rentang predikat Dimana nilai maksimum Dikurangi KKM Dibagi Tiga Nilai maksimum Disini adalah Seratus KKM Tadi 60 Rentangnya 40 Dibagi Tiga Sisanya 40 Ini dari 60 100 Dibagi Tiga Hasilnya Tiga Belas Rentangnya Ada disini Kita bagi Untuk predikat A Rentangnya Tiga Belas 87 Sampai 100 Ini nilainya A Untuk Baik Mulai Dari 37 Sampai 87 Dan Untuk C Cukup Rentang nilai 13 60 Sampai 73 Contoh KKM Mata Pelajaran Disini Kita lihat KKM Diambil Dari Nilai Mata Pelajaran Terendah Dan Melalui Rapat Bersama Kepala Sekolah Pendidik Dan Tendik Lainnya Contoh Penentapan Predikat Ini sama Seperti yang Sebelumnya Contoh Rentang Predikat Disini Ada KKM Satuan Pendidikannya Misalkan 80 Jenjang Intervalnya 100 Sekurangi 80 Mendapatkan Nilai 20 Dibagi 3 Rentangnya 6,7 Kita gunakan Di A Predikat A Sangat Baik Nilainya 93 Sampai 100 Rentangnya Ini 7 86 Sampai 93 Predikatnya Baik Rentang Nilainya 7 Dan Cukup 80 Sampai 86 Rentang Nilainya 6 Begitu Juga Seterusnya Catatan Predikat yang Berbeda Misalnya Kemudian dengan KKM 75 Maka Predikat Cukup Dimulai Dari 75 Sedangkan KKM 60 Maka Predikat Cukup Dimulai Dari 60 Jadi Berdasarkan Nilai KKM Terendah Apabila Sekolah Menentukan KKM Yang sama Untuk Semua Mata Pelajaran Misalnya Dengan Menjadikan KKM Apel Paling Rendah Sebagai KKM Satuan Pendidikan Maka Hal ini Akan Menyederhanakan Penentuan Interval Predikat Serta Format Dan Pengisian Rapot Nilai KKM Ditulis Di dokumen KTSP Dan Disosialisasikan Kepada Semua Warga Sekolah KKM Ini Dapat Dari KD Penilaian Harian Penilaian Tengah Semester Kenaikan Kenaikan Kelasnya KKM Dari Satuan Pendidikan Jadi KKM Dari Semua Kelas Yang Paling Rendah Sudah Terima kasih Demikian Penjelasan Dari Saya Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih Ibu Fitri Monggo Bapak Ibu Barangkali Pertanyaan Dipersilakan Nah ini ada Pertanyaan Bu Fitri Dari Bapak Saiful Bisa Dijelaskan Lagi Tentang Intek Monggo Dijawab Intek Siswa Dijelaskan 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 S deshalb Bi zus Menggo Buk Orangnya Kecil Para Kecil siswa ini ya ini disesuaikan dengan kompetensi dasar misalkan coba ini tadi Pak KD titik 1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia kita sesuaikan karakteristik peserta didik dalam menanggapi kompetensi dasar yang kita sampaikan sesuai dengan kardian ini jadi semakin tinggi nilai peserta didik berarti nilai pemahaman siswa lebih baik begitu Ibu oh ya bagaimana Pak Saiful oh tampilannya kurang diperbesar Bu ya nah 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 bagaimana cara mendapatkan nilai 70 itu Bu ini tambahan pertanyaan lagi dari Pak Saiful ini 70 yang apa kata M ini ya Pak yang bawah yang mana Pak Pak Saiful yang mana 70 yang intake yang intake ini disesuaikan dengan kondisi peserta didik masing-masing Pak jadi untuk setiap jenjang setiap pendidik ini tidak sama disesuaikan dengan kondisi peserta didik dalam memaham bagaimana pemahamannya peserta didik gitu Pak tergantung peserta didiknya ya monggo Bapak Ibu yang lain siapa yang mau bertanya dipersilakan untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu sudah paham ini Bu kalau dilihat sekolah di sekitar banyak KKM bukan nilai real sebab dari hasil ngaji guru bagaimana menurut jenengan Bu Fitri di sekolah kami belum mengalami hal yang seperti itu ini KKM kita buat real berdasarkan bagus sekali Pak Anwar itu pertanyaan masih nomor satu berarti ada nomor dua ini berarti aduh Pak tanya-tanya buat sebuah apa tidak sekarang Pak sekarang sekolah yang lain terima kasih buat terima kasih selamat menikmati monggo bapak ibu yang lain barangkali ada pertanyaan yang kedua bu fitri pertanyaan lagi kalau lebih memfokuskan penilaian sikap atau karakter lebih banyak daripada penilaian akademik menurut panjenengan bagaimana suaranya nak cerah saya barangkali ada pertanyaan 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 Terima kasih. 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 tutup semuanya sudah paham monggo-monggo ditutup bisa untuk penetapan KKM ini di dasarkan selanjutnya di mana tidak memiliki nilai KKM yang sama disesuaikan dengan kondisi presenta-pikir di sisi yang tersebut dengan selanjutnya dan dan untuk semuanya 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 untuk semuanya diambil dari KKM peraturan pendidikan semuanya KKM diambil dari Semuanya semuanya memakan tersebut memperழ tersebut saya ada kegurangan kejurdan teri semuanya Peace Assalamualaikum Warahmatullahi Dua 21 Waalikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih, Bu Fitri, atas presentasinya yang berjudul penentangan KKM. Sepertinya semuanya sudah sangka bagaimana menentukan KKM di tingkat satuan pendidikan yang dimulai dari MGMP Guru MAPA. Pertama KKM bisa disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang digunakan yaitu yang pertama kompleksitas dari mata pelajaran atau KD, di breakdown di KD. Kemudian yang kedua adalah intake dan yang ketiga adalah kondisi dari satuan pendidikan atau yang kadang ditulis sebagai daya dukung. Untuk menentukan kenaikan kelas ditentukan melalui rapat Dewan Guru saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan saya kembalikan kepada host dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haning Melia Putriana sebagai moderator yang telah memandu jalannya diskusi pada sesi yang terakhir ini. Semoga Bapak-Ibu peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang telah disampaikan oleh Ibu Fitri Antriana sebagai presenter. Saya salah menyampaikan maaf yang sebesarnya mewakili moderator dan presenter bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjang dengan semuanya. Akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!